Bapak Sahil bertanya, mas mesin cuci 2 tabung, pengeringnya mati, terus sebelumnya hidup tapi nyetrum. Apa yang harus kita lakukan, Pak Sahil? Kalau ketemu dengan kasus mesin cuci mati, Bapak Sahil, pengering mati ya, 2 tabung ya. Pertama kalian lakukan 2 tabung ya, buka ininya. Namanya adalah suite pintu, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, Bapak Sahil ya. Di belakang suite pintu, Pak Sahil, ada 2 kabel, oke. Anda potong, benar gabungkan, ya. Nyalakan proses pintu, Bapak Sahil. Kalau berhasil nyala, berarti 0 rupiah. Atau gratis. Atau tanpa keluar uang sepeser pun, masalah Anda tuntas, Bapak Sahil. Paham ya? Itu dulu yang lakukan. Tapi kalau masih bandir juga, Anda ke bawah. Anda ke bawah, Pak Sahil. Ke bawah, buka tutup bawah, baru Anda ganti barang ini, Pak Sahil. Namanya adalah kapasitor. Ini dulu yang lakukan. Jangan ganti-ganti mesin dahulu, ya, Bapak Sahil ya. Ini yang harus Anda lakukan. Oke, itu poin pertama. Kemudian nyetrum. Kalau nyetrum, Bapak Sahil, lakukan ini. Colokan kayak gini, ya. Colokan kayak gini, Anda cabut colokannya, Bapak Sahil. Anda cabut colokannya, putar ke kiri. Dan Anda colokin, Bapak Sahil, nyetrumnya hilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.